Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi painetwork dan berita-berita terbaru dari painetwork Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir silahkan kalian segera buka akun painetworknya kemudian kalian klik petirnya Seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari painetwork ya teman-teman ya dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya Oke teman-teman disini ada info nih ingat begini pengaruh KYC painetwork terhadap hadiah mainet Oke jadi KYC ini sangat berpengaruh terhadap migrasi koin kalian ketika nanti sudah open mainet ya teman-teman ya kita langsung aja cek di bawah sini ya teman-teman Tujuan pay adalah agar sebanyak mungkin pioner yang asli dapat lulus KYC Oke jika pioner tidak lulus KYC tepat waktu hal ini akan menunda transfer saldo mereka ke mainet Dan saldo pioner lain yang memiliki mereka di lingkaran keamanan dan tim merujukan mereka oke jadi Ketika kalian tidak lulus KYC tepat waktu ya teman-teman ya Ini akan mempengaruhi transfer saldo kalian ke mainet ya teman-teman ya dan saldo koin pay dari referral kalian Tanpa saldo pay di mainet pioner tidak dapat menggunakan pembayaran dalam aplikasi pay oke kalau pernyataan ini tentu ya teman-teman ya Sehingga merugikan pertumbuhan ekosistem berbasis utilitas pay network Jendela 6 bulan menciptakan rasa urgensi bagi pioner sambil memberikan mereka waktu yang cukup untuk mengambil pay yang mereka tambang Proses verifikasi KYC akan secara umum mempertimbangkan kemungkinan pioner sebagai manusia sejati berdasarkan mekanisme prediksi otomatis mesin pay yang dijalankan selama 3 tahun terakhir Akun yang baru dibuat tidak akan dapat segera mengajukan verifikasi KYC hingga setelah 30 hari Nah ini ya buat rekan-rekan pioner baru yang baru mendaftar Kalian akan segera bisa mengajukan KYC setelah akun kalian berumur 30 hari lebih ya teman-teman ya Ini membantu jaringan membatasi kemampuan bot dan akun palsu untuk spam Dan menyalahgunakan proses KYC kami dan memprioritaskan sumber daya validasi KYC untuk pioner manusia yang sebenarnya Akhirnya pay dari pioner yang menunda verifikasi KYC lebih dari 6 bulan Tidak akan ditransfer ke MyNet dan tidak akan dihitung dalam perhitungan tingkat penambangan dasar sistem Di luar periode tenggang KYC 6 bulan bergulir Sehingga pioner perlu mengklaim pay mereka tepat waktu Atau pay mereka akan dialokasikan kembali Ke B Akan ditambang pada tahun yang sama oleh pioner lain Yang telah diverifikasi dan dapat memberikan kontribusi penuh kepada jaringan Oke jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan pop-up KYC di akun paynya Segera kalian ajukan KYC ya teman-teman ya Banyak tutorial-tutorial yang telah dibuat oleh rekan-rekan kita Biasanya di-share di Youtube ya teman-teman ya Di situ sudah lengkap semua cara dan proses verifikasi identitas Dari cara fotonya ya teman-teman ya Kemudian mengirimkan datanya Di situ sudah tertera semua Dan diusahakan buat dekan-dekan pioner yang HPnya tidak support Kalian bisa pinjam terlebih dahulu HP saudara atau teman ya Yang sekiranya RAMnya mendukung kemudian kameranya juga yang cerah ya Jadi agar supaya proses verifikasi KYCnya Bisa segera terrealisasi Buat rekan-rekan pioner yang punya referral Kemudian referralnya belum KYC Kalian bisa mengundang mereka untuk segera mengajukan KYC ya teman-teman ya Agar banyak rekan-rekan pioner kita yang lolos KYC Dan kalian bisa juga mendapatkan bonus dari referral yang sudah KYC Kalian tinggal masuk aja ya teman-teman ya Ke aplikasi Payon Network Kemudian kalian klik garis 3 di sebelah kiri Kemudian kalian cari tulisan MyNet disini Kalian klik Kemudian kalian scroll Cari tulisan beritahu tim ke KYC dan migrasi Tinggal di klik Kemudian cari tulisan pengingat tim KYC Oke Sudah kita klik Kemudian kalian baca disini Tim telah diberitahu Setelah itu kalian klik konfirmasi Oke Jadi kalian harus rajin mengingatkan mereka Setiap 24 jam sekali Agar mereka segera melakukan KYC Oke Sementara ini aja dulu ya teman-teman Informasinya mudah-mudahan Yang belum KYC dan yang belum migrasi Segera bermigrasi Oke Sekian aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh